Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan saya ajak untuk kita merenungkan hal yang ringan, ringan saja. Mari kita buka kitab suci kita saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama dan kita membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara demikianlah bunyinya. Dan aku menasehati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesyua Hamasyah supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu. Dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Sebab mengenai dirimu, hai saudara-saudaraku, hal itu telah dinyatakan kepadaku oleh mereka yang dari Kloi, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita saudara-saudara. Kalau kita lihat ini adalah merupakan surat dari Rabi Saul kepada jemaat yang ada di Korintus. Rupa-rupanya selama Rabi Saul itu tidak bersama mereka, Rabi Saul itu mendengar kabar bahwa di jemaat Korintus yang dia dirikan ada perpecahan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, dalam beriman kepada Yesyua mengalami hambatan. Karena perpecahan itu membawa akibat hancurnya pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara melihat dari ucapan Rabi Saul, itu ibarat seperti gambar ini saudara. ada kereta yang ditarik oleh tiga ekor kuda. Tetapi kudanya itu masing-masing berbeda-beda, arahnya itu berbeda-beda. Yang satu jalannya ke depan, yang satunya lagi ke samping kanan, yang satunya ke samping kiri. Coba kira-kira kalau saudara melihat gambar ini, apa yang terjadi? Kereta ini apakah bisa berjalan? Atau kira-kira kalau saudara melihat kayak begini, itu hasil akhirnya bagaimana saudara-saudara? Ada yang tahu gak ini, kalau kereta satu lari satu ke sini, gimana ini caranya saudara? gak jalan betul, gak jalan saudara. Kenapa? Karena yang satu ingin ke sini, yang satu ingin di sini, yang ini ingin ke depan. Dia punya kekuatan untuk ke depan, tapi gak bisa, karena ada dua kekuatan yang melawan, nyerong. Jadi gak mungkin bisa jalan. Nah pagi ini saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, bagaimanakah seseorang hidupnya itu bisa diberkati. Di dalam perjalanan hidup seseorang, bisa meraih kesuksesan. Kalau saya bicara berkat, jangan konotasi saudara pasti uang. tidak harus. Tetapi tubuh sehat, itu juga berkat. Kita tidak berurusan dengan hukum dunia, juga berkat. Kita punya anak, anak kita menurut, itu juga jadi berkat. Rumah tangga, damai sejahtera, itu juga berkat. Kalau kita bicara berkat itu, sangat banyak saudara-saudara. Tidak harus berbentuk uang. Walaupun uang itu juga merupakan salah satu dari sekian banyak berkat-berkat itu. Nah, apa saja akan mengalami hambatan, apabila kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah di sini, Rabi Saul mengatakan di ayat yang ke-10, dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Pikiran yang sama, pendapat yang sama, itu tidak gampang saudara-saudara. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita melihat negara Indonesia ini, banyak dikumandangkan tentang NKRI. Orang yang tadinya santai, santai saja, akhirnya jiwa nasionalismenya, itu bangkit, saudara-saudara. yang tadinya tidak bisa nyanyi Garuda Pancasila, wah mereka menyanyikan Garuda Pancasila. Nah, kenapa orang mulai memiliki jiwa nasionalisme? Karena ternyata, negara ini, akan menuju keperpecahan yang luar biasa. negara ini dibangun oleh orang-orang yang berjiwa nasionalisme. Dan negara ini dibangun bukan oleh satu agama, tetapi banyak agama. Tetapi rupa-rupanya, saudara-saudara, negara ini sedang dirong-rong oleh orang yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama. Dia merasa bahwa agamanya paling benar, semua agama salah, dan dia harus menerapkan hukum agama yang dia percayai. Lah kalau seperti itu, saya juga ingin, saudara. Saudara, pingin gak? Misalnya nih, negara kita ini, satu kepercayaan sama dengan kita. Pingin gak? Pingin. Tapi gak boleh seperti itu, saudara. Itu namanya merong-rong negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi biarkan masing-masing manusia, itu mendapatkan karunianya sendiri-sendiri. masing-masing manusia, memiliki kepercayaannya sendiri-sendiri. Karena keselamatan itu, menurut saya, itu anugerah. Tidak bisa kita paksakan orang lain. Tapi kalau sudah mulai memaksakan, ya jadinya runyam, saudara-saudara. Sama seperti kalau, kita melihat di Indonesia ini, semua agama yang ada, punya pola pandang yang sama, dan mereka berusaha untuk menerapkan, jadi apa negara ini, saudara? Pasti akan carut-marut, berantakan kacau balau. Yang Hindu, ingin menjadikan negara Indonesia, sebagai negara Hindu. Yang Konghucu juga ingin, yang Kristen ingin, yang Islam ingin, yaudah kita perang saja, kalau begitu caranya. Saudara-saudara, tidak bisa seperti itu. Karena negara ini, dibangun oleh banyak agama. Kalau kita melihat pahlawan-pahlawan nasional, negara Indonesia, apakah mereka semuanya Islam? Tidak. Apakah mereka semuanya Kristen? Saudara. Jadi, semua kepercayaan, itu membangun negara ini. Jadi tidak semuanya Islam, tidak semuanya Kristen, tetap semua. Ini kenapa ya mati-mati? Dari semua, kepercayaan, saudara-saudara. Nah, untuk itulah, kita perlu memperhatikan, bukan cuma, negara Indonesia saja. Tetapi, organisasi, juga bisa mengatakan, rumah tangga, bisa mengalami perpecahan. Sekali lagi, saudara-saudara. Perpecahan, itu tidak, harus negara saja. Bukan cuma negara, yang pecah. Organisasi, juga bisa pecah. Rumah tangga, juga, itu sama, itu sama, saudara-saudara. Dan, kita akan melihat, bagaimanakah, cara setan, memecah belah. Nah, metode ini, kita bisa terapkan, di dalam kehidupan kita, artinya, kita bisa mengantisipasi, agar tidak terjadi, perpecahan. Mohon maaf, saya ganti dulu ya. Mungkin, perlu diajukan sedikit, ininya ya, receiver-nya. Oke, sudah-sudah, saya akan, ulang sedikit lagi. Jadi, perpecahan ini, bisa terjadi, tidak hanya, pada negara. Tetapi, kalau kita perkecil, menjadi organisasi, kita perkecil lagi, menjadi rumah tangga, semuanya sama, saudara-saudara. Ketika kita, membiarkan, energi-energi negatif itu, menguasai, baik itu negara, baik itu organisasi, maupun rumah tangga, hasilnya tetap sama. Jadi, pagi hari ini, nasihat dari Rabi Saul, yang ada di dalam, kitab Korintus, itu akan kita, sama-sama praktekan. Sehingga, tidak ada perpecahan, baik dalam organisasi, baik dalam rumah tangga, maupun kita bernega, negara, di NKRI ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama, yang, membuat, terjadinya perpecahan, adalah, karena, memaksakan, kehendak, dan merasa, benar, dan, menang sendiri. di dalam, negara, kesatuan, Republik Indonesia ini, kalau kita melihat, gerakan-gerakan massa, itu sangat mengerikan, saudara-saudara. dan, kalau hal ini tidak, tidak segera dihentikan, itu sangat berbahaya. Saya sangat, membutuhkan, apresiasi, dengan, pemerintah ini, yang, beberapa waktu yang lalu, memberi ultimatum, bahkan, menjelaskan, dengan tegas, bahwa, ormas, yang, mengganggu, ketentraman, NKRTI, akan, dibekukan. Dan, ini, saya sangat, mengapresiasi, saudara. Kalau, pemerintah, diam saja, lalu, dia hanya, berpikir, ah, namanya juga, agamanya sama, wah, ini repot, saudara. Negara, NKRI, itu, memiliki, aturan, tersendiri. Tidak, bisa, dicampur, aduk, aturan, agama. Nah, ini, yang harus, kita pegang, saudara-saudara. Karena, kalau tidak, nanti, yang Kristen, juga, ingin, sama. Yang Hindu, sama. Ya, saya bilang, negara ini, akan, kacau. Begitu, juga, di dalam, kehidupan, berumah tangga. Semua, orang, pasti, punya, pandangan, yang, berbeda-beda. Kalau saya tanya, kira-kira, pagi ini, yang hadir, seratus orang ada enggak? Oh, lebih, ya. Nah, kalau ada seratus orang, berarti, ada seratus pendapat. Seratus orang, berarti, ada seratus pola pikir. Tidak usah jauh-jauh, seratus orang lah. Saya dengan Pak Yaakob saja, yang katanya kembar, beda kok, saudara. Pola pandangnya sama, beda. Saya sudah mengarah ke dalam Torah, Pak Yaakob belum. Punya pandangan yang berbeda, saudara-saudara. Padahal, orang bilang, ini orang kembar kok berbeda. Bisa saja berbeda. Tidak usah orang yang kembar, diri kita sendiri, kadangkala berbeda. Tubuhnya ada di kehilak, pikirannya ada di rumah. Bisa enggak kira-kira? Oh, bisa saja. Nah, ini yang saya katakan, kalau ada perbedaan pendapat, itu harus disatukan. Tanpa ada penyatuan, tidak mungkin bisa langgeng. Di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi yang namanya suami-istri, itu kan dari jenis kelamin yang berbeda, dari pola pendidikan yang berbeda. dan itu disatukan sebagai sebuah lembaga terkecil di dunia ini, itu dibutuhkan kesehatian. Tanpa adanya kesehatian, akan punya merumah tangga. berapa banyak orang yang, ini yang saya dengar, saudara ya, orang pacaran 10 tahun, sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, kok konfliknya semakin bertambah banyak, saya lihat jadi bubar. kenapa bisa seperti itu? Karena setan itu tidak suka legalitas. Setan itu suka segala sesuatu yang sifatnya ilegal. Nah, oleh karena itu, jikalau kita sudah menjadi satu, maka pola pandang harus sama. Dan yang namanya pola pandang yang sama, itu harus ada seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin, katakanlah tidak memiliki ketegasan, dia membiarkan hal itu, berlarut-larut, maka yang terjadi adalah, perpecahan yang semakin hebat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah poin kita yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah, tidak adanya penyelesaian secepatnya, sehingga roh pemecah belah, semakin berkuasa. Jadi ketika ada problem seperti ini, dia tidak menghancurkan problemnya, tapi cenderung untuk menghindari problem. Problemnya dibiarkan. Jadi, dianggap tidak ada. Padahal ada tidak? Tidak ada. Nah, inilah yang seringkali menjadi bara dalam sekap. Kira-kira perumpamannya begitu. Nampaknya tidak ada apa-apa, tetapi sebetulnya, ada api yang masih hidup di dalamnya. jadi tanpa adanya penyelesaian, orang bisa saja kepaitan hati, orang bisa saja dendam, orang bisa saja memendam sesuatu, yang nanti ibarat saya katakan seperti bom waktu, tinggal tunggu saja kapan meledaknya, hancur semuanya. Dan saya tidak ingin, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, maupun organisasi kehilat kita, mengalami kehancuran. Artinya, di kehilat Alef Tau ini, kita harus satu pikiran, satu ucapan yang sama. Ketika ada problem, ketika ada masalah, ada tantangan, harus diselesaikan secepatnya. Jangan ditunda berlarut-larut, saudara-saudara. Kenapa kadang-kadang ada kakak beradik, bisa saling bunuh? Karena ketika, orang tuanya, menolong adiknya, yang kakak menganggap, kok aku dibedakan. Sehingga yang terjadi adalah kepaitan hati, dan semakin lama itu, menjadi semakin membesar. Ketika sekali waktu, tiba saatnya, maka apa yang ada di dalam hati itu, meletup keluar, dan akibatnya, semua berantakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga, yang perlu kita ketahui adalah, adanya perbedaan, pendapat, yang tidak dikelola, dengan baik. di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, sekali lagi, kita punya banyak tantangan, kita punya banyak hambatan, karena perbedaan pendapat. tetapi itu harus dikelola, sebaik apapun, organisasi di dunia ini, seharmonis apapun, kehidupan rumah tangga, jikalau tidak dikelola, maka hal itu, akan runyam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti, saya tunjukkan gambar ini, kira-kira saudara tahu, ini gambar apa? Mall. Mall, yang tidak dikelola dengan baik. Kenapa mall ini, tidak ada penghuninya, saudara-saudara? Karena ketika saya membaca, kisahnya, rupa-rupanya, sewanya tempat, itu mahal, jadi karena sewanya tempat mahal, maka orang tidak mau berjualan di situ. Jadi karena tidak mau berjualan, mall itu akhirnya, mulai ditinggalkan. Yang tadinya sudah nyewa di situ, ya cukup kontrak, sampai selesai kontraknya, dia mundur. Saya melihat di Youtube juga, ada satu mall di Surabaya, yang sekarang penghuninya, siap-siap angkat kaki, karena sewanya terlalu mahal, sehingga yang menyewa di situ, cuma sedikit, akibatnya orang tidak mau datang ke situ. Mall yang nilainya ratusan miliar, itu terancam terbengkelai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau segala sesuatu itu tidak dikelola dengan baik, akibatnya pasti kacau. Orang harus mulai berpikir, bahwa di dalam perjalanan hidup manusia itu, harus melihat sesuatu yang indah di dalamnya, bukan melihat sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita itu gampang menduga-duga. Ini yang terpenting. Saya ambil contoh yang gampang. Kalau tadi saudara melihat, selama puji-pujian, saya tepuk tangannya kayak tidak niat. Betul ya, biasanya saya semangat luar biasa, tepuk tangan saya tadi tidak niat. Kenapa? Kalau tidak tahu, orang akan berkata, wah, mungkin Pak Lukas masih ada masalah. Atau orang menduga lagi, oh mungkin hatinya lagi susah. Tetapi, kalau saudara bertanya kepada orang lain, yang muncul adalah penapsiran-penapsiran. Tapi kalau saudara tanya sama saya, loh, tadi Pak Lukas nyanyi kok tidak semangat, tidak seperti biasa, tepuk tangannya. Saya akan menjawab dengan jawaban yang tepat. Karena tangan saya itu kejepit tang, saudara. Kemarin waktu saya kerja, tangan saya ini kejepit tang sampai mempelentung ini, keluar darahnya. Wah, ini sakitnya minta ampun. Ini saya lupa lagi, mau tak sodet. Ya, tadi malam lupa. Jadi, kalau dipegang begini sakit. Dan untuk tepuk tangan, ya terpaksa rodok loyo sitik, saudara. Itu, gampangnya begitu. Jadi kalau ada sesuatu, itu harus dikelola dengan baik. Saya mendengar satu kisah yang saya baca di sebuah buku. Ada pasangan suami istri yang sangat harmonis. Yang pertama, suami istri ini, itu punya kebiasaan. Waktu pernikahan pertama, itu istrinya setiap kali masuk ke rumah, itu dibopong, saudara. Dibopong, tahu ya. Dibopong masuk ke rumah. Tapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya, sang suami itu sibuk sendiri, istrinya juga sibuk sendiri, akhirnya hubungan mereka dalam rumah tangga, itu mengalami keretakan. Dan bukan cuma itu saja, tetapi ternyata, sang suami ini, punya perempuan simpanan. Dan perempuan simpanan waktu itu, menuntut untuk menikah. Sang suami ini rupa-rupanya, saudara-saudara, dia sangat berat. Dia berpikir, bagaimana ya caranya? Saya dengan istri saya tidak punya masalah, hanya memang komunikasinya kurang. Lalu karena tuntutan, dari orang yang dia cintai itu, akhirnya sang suami memberanikan diri, berkata kepada istrinya dan katakan, sayang, saya ingin kita berpisah. Wah istrinya itu nangis, kenapa kita harus dibubar? Kita tidak ada masalah. Tapi sang suami mengatakan, saya tetap akan menceraikan kamu, sekalipun tidak ada masalah. Lalu sang istri ini terdiam dan berkata, baik, saya akan izinkan kamu menceraikan saya. Tetapi, beri saya waktu satu bulan, dan selama satu bulan, kita akan melakukan kebiasaan kita yang dulu. Yaitu setiap kali kita masuk ke rumah, kamu harus membobong saya. Satu bulan, baru setelah satu bulan ini selesai, ya sudah, kita pisah. Kita juga melakukan kebiasaan, di mana kita duduk bersama, makan bersama, kita berbincang-bincang bersama. Yang penting, kita berpikir seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita ingat-ingat kembali, masa-masa romantis kita dulu. Dan sang suami itu, mengatakan, oke, kita lakukan. Tapi ingat, selesai kita lakukan ini semua, kamu harus menantatangani surat cerai. Baik. Mulai esoknya, sudah sedara, sang suami ini memberitahu kepada wanita yang lain itu. Dia katakan, saya akan mendapat persetujuan dari istri saya, untuk melakukan perceraian. Tapi syaratnya, dalam satu bulan, saya harus melakukan apa yang dulu pernah saya lakukan. Orang perempuan itu berkata, silahkan. Dan betul, saudara-saudara, sang suami ini melakukan, apa yang dulu pernah melakukan. Setiap kali masuk rumah, istrinya dibobong. kemudian, sampai di tempat meja makan, mereka berbincang-bincang. Makan juga seperti biasa. Dan ternyata, dalam perjalanan yang intens, terus seperti itu, membuat hati dari sang suami itu, berbalik. Dia katakan, ternyata hidup yang seperti ini, sangat nyaman. Jadi, saya membatalkan perceraian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini, itu membuktikan, bahwa, dialog, atau interaksi, yang terus-menerus, dengan bahasa yang santun, itu dapat, menyelamatkan, sebuah rumah tangga. Tetapi, cerita saya, bukan berarti, saudara nanti, sampai di rumah, memperak, apa yang saya ceritakan. Lalu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menuntut sama Bapaknya. Tuh, kan dengerin tuh. Kalau saya sampai rumah, Bapak mesti gendong saya ya. Ya, kalau tubuhnya masih langsing, enggak apa-apa, saudara. Nah, kalau sudah langsung, wah, ini jadi masalah, saudara. Jadi, yang saya terapkan, atau saya ajarkan di sini adalah, tentang intensitas, dalam berkomunikasi, dengan bahasa yang santun. Jadi, perpecahan itu, bisa saja terjadi, ketika orang, sudah tidak lagi mengelola, hal-hal yang baik. Sama seperti, mall ini. Mall ini, karena tidak dikelola dengan baik, mall itu menjadi mangkrak, dan dihuni, oleh penghuni lain, yang bernama, setan. Saudara. Sama seperti, di dalam perjalanan hidup kita. Kadangkala, suami istri, ketika sudah menginjak usia tua, mereka akan berpikir, bahwa romantisnya itu, sudah hilang. Tidak lebih dari, sebuah pertemanan biasa, tetapi perlu, dibupuk ulang, saudara. Sekali lagi, saya katakan ini, bukan berarti, saudara harus, mempraktekkan persis, seperti, saya cerita, main bobong-bobongan begitu, saya rasa, tidak perlu begitu, saudara. Bisa-bisa, saudara jatuh, ya, malah tulangnya patah, jadi masalah baru. Tapi yang terpenting, intensitas. Apalagi, saya membayangkan, kalau tadinya, istrinya langsing, begitu sudah menikah, sudah tua, bukannya langsing, tapi langsung, bahkan bukan langsung lagi, malah gembung, saudara. Wah, itu, jangankan kok bobong, saudara, lihat tubuhnya, saya sudah ngeri. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai, belajar, bahwa perbedaan pendapat itu, bisa saja terjadi, ya, dan itu harus dikelola dengan baik. Saya ambil contoh, misalnya saja, ini, di dalam tubuh kita, itu semua berbeda, tetapi saling membantu. Ya, jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu, punya tubuh kan beda-beda, ada tangan, punya fungsi sendiri, mulut, punya fungsi sendiri, perut, punya fungsi sendiri, otak juga punya fungsi sendiri, tidak bisa, tangan berkata, tubuh ini akan mati, kalau tidak ada aku. Coba, kalau tidak ada tangan, bagaimana bisa mengambil makanan? Si mulut juga protes, coba tidak ada mulut, sekalipun punya tangan, mau dimakan di mana, tidak ada mulutnya, ambil, tidak bisa. lalu si otak juga berkata, justru kalian bisa mengambil, menggunakan tangan, bisa makan, menggunakan mulut, itu karena ada otak. Otak memerintahkan, ambil, ambil, tetapi perut juga tidak mau kalah, perut itu juga sebagai tempat, semua makanan yang masuk, coba tidak ada perut, jadi perutlah yang paling penting. Sekarang pertanyaannya saudara, dari apa yang saya ceritakan ini, siapa yang paling baik di sini, artinya yang paling punya fungsi, apakah otak, tangan, mulut, perut, atau apa? siapa yang paling penting di sini? Semuanya sama, tidak bisa main protes-protesan, kalau tidak ada aku, tidak ada aku, nah ini yang seringkali, bikin perpecahan saudara, sampai di sini paham saudara-saudara? ya, jadi, selama kita, berpandangan yang berbeda-beda, dan kita berusaha untuk memaksakan kehendak, dan kita tidak bisa mengelola hal itu dengan baik, maka hasilnya, saya bisa menjamin, pasti hancur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, harus memiliki satu landasan yang kuat, yang bisa melekatkan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, yaitu dengan kekuatan cinta. Namun, dunia ini, saudara-saudara, mencintai tetapi punya motif. Contoh misalnya, ada orang yang berkata, I love you, because you are make me happy. Aku mencintai kamu, karena kamu bikin aku gembira, bikin aku suka cita. I love you, because you are beautiful. Aku mencintai kamu, karena kamu cantik. I love you, because you are loving. Aku mencintai kamu, karena kamu memang bisa memberikan cinta. Tetapi, berbeda dengan dari Tuhan. Kalau dunia, itu selalu ada kata because, karena. aku bisa mencintai kamu, karena kamu bisa memuaskan hidupku. Kamu bisa memberikan aku nyaman. Kembali ke aku, saudara. Itu adalah bentuk cinta yang dunia miliki. tapi bentuk cinta yang Tuhan miliki adalah, dikatakan, although you are always angry, I still love you. Even though you hurt me, I still love you. Dan seterusnya. Sekalipun kamu selalu marah, aku tetap mencintai kamu. Bahkan sekalipun kamu itu melukai aku, aku selalu mencintai kamu. Ini perbedaannya sangat menyolok. Yang satu itu karena, tetapi yang satunya lagi adalah sekalipun. Ini perbedaannya di situ, saudara. Kalau yang pertama tadi karena, itu selalu orientasinya pada egoisme manusia. Saya bisa melakukan, karena kamu berbuat baik kepada aku terlebih dahulu. Ini bukan konsep Tuhan. Makanya orang yang dikatakan beriman, itu tidak begitu. Kalau kita memiliki pola dunia, kita akan berkata begini, saya lihat dulu buktinya, baru saya percaya. Kalau saya tidak melihat bukti, tangan Yesua yang berlubang paku, sekali-kali saya tidak akan percaya. Jadi ada tuntutan. Makanya Yesua berkata, sekali berbahagialah orang yang tidak melihat aku, namun percaya. Jadi polanya itu selalu terbalik antara keinginan dunia, keinginan diri sendiri, dan sekalipun. Saudara, bisa tidak membedakan antara karena dan sekalipun ini? Bisa ya? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, harus menyatukan pikiran dan hati. Sekalipun kita berbeda. Kalau saya boleh tanya, dari seluruh jemaat di sini, ada enggak yang masih belum berkenan atas pengajaran saya? Ada enggak kira-kira? Ada? Kok diam semua? Saya yakin, pasti ada. Sekalipun itu wujudnya baru di dalam hati. Misalnya, aku enggak setuju kalau Pak Lukas itu pakai talib. Aku enggak setuju kalau Pak Lukas itu bicara tentang Torah. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Bisa. Tetapi karena adanya penundukan diri, maka saya selalu mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang belum bisa diterima, jangan ngomong dulu. Kalau ngomong dulu, kalau ternyata itu benar kita malu, saudara. Saya ambil contoh waktu dulu, ketika saya memanggil nama Bapak Yahweh. Orang sudah kaor-kaor di mana-mana. Wah itu Lukas itu sesat itu. Ngacak-ngacak kekristenan sakkara BDW. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata pengajaran nama Yahweh ini bukan menjadi semakin kecil, tetapi semakin besar. Sekalipun orang-orang yang melakukan perlawanan juga semakin banyak, tapi orang semakin berani untuk menyatakan kebenaran ini. Jadi akibatnya apa? Akhirnya dia, oh iya benar. Tapi untuk melakukannya itu, gengsi saudara. Wah, nanti kalau saya melakukan ini, jangan-jangan orang mengatakan, tuh kan, akhirnya percaya juga tuh. Jadi kalau saya katakan, kalau ada perbedaan pendapat, lebih baik diem. saya pakai talit misalnya. Ada tuh orang-orang, bahkan pendeta pengagung Yahweh lagi, gak suka orang lihat talit. Saya katakan karena Anda tidak tahu dunia alam supranatural. Coba saudara lihat video saya yang judulnya Aura. Itu orang pakai talit, itu auranya berbeda. Begitu talitnya dilepas, berbeda lagi. Hanya soal masalah talit saja. Itu memperbaiki aura, saudara-saudara. Tetapi karena orang itu, tidak memahami, sehingga dia mencemokoh. Apaan tuh pakai talit? Emangnya kita mau diyahudikan, katanya. Loh saudara pikir pakai jas ini? Apakah ini budaya Indonesia? Bukan. Ini budaya Eropa, saudara. Kok orang tidak mengatakan, kok mau di-eropakan? Kalau mau pakai budaya yang benar, kita hidup di Jawa, pakai belangkon, sama sarung, saudara. Itu baru budaya Jawa. Iya toh? tapi kan buktinya saudara pakai jas, pakai celana. Iya toh? Itu bukan budaya kita sebetulnya. Tetapi kenapa tidak ada yang berbicara? ketika seseorang berkata atau berkotbah menggunakan bahasa Inggris. Kenapa orang tidak mengkritik? kita harus bertobat. Karena firman Tuhan mengatakan, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Menengwai, saudara. Tapi begitu orang mulai berkata, Baruk ata Yahweh Elohenu Melek Ha'olam. Wow, mehdi Yahudi ke. Lucu kan? Sama-sama barang impor. Tapi kenapa bisa berbeda? Ketika orang berbicara bahasa Inggris, menengwai. Tapi begitu mulai ada sedikit bahasa Ibrani, oh mehdi Yahudi ke. Ada roh apa ini sebetulnya? Coba saja kita melihat di dunia Kristen pada umumnya. Ketika seseorang mulai mengenal nama Yahweh dan dia meneriakan nama Yahweh, kok orang berontak rohnya, saudara. Lalu yang jadi pertanyaan roh apa yang berontak itu? Kenapa sampai ada pendeta yang dipecat? Ada yang dimasukkan dalam kesulitan, bahkan bila perlu dimiskinkan pendetanya. Ada apa sebetulnya? Bapak, Ibu, saudara, aku yang terkasih. Perpecahan akan terjadi ketika kita terburu-buru berbicara tanpa kita pikir panjang. Makanya saya ingin jemaat di sini jangan sampai ada perpecahan. Yakinlah dan percayakanlah kepada saya untuk saya pelajari. Saudara, bisa percaya sama saya atau tidak? Saya tidak ingin membawa jemaat binasa loh. Karena saya sendiri tidak ingin binasa. Betul, saudara. Kenapa saya tidak pusing orang yang tadinya memanggil Yahweh sekarang diseret kembali mundur jadi Hashem. Kenapa saya tidak pusing? Karena saya punya keyakinan atas dasar firman Tuhan bukan apa kata Rabi Yahudi bukan apa kata si A, si B saya hanya berpedoman apa kata kitab suci yang tertulis kita percayai sekalipun sekarang bentuknya jadi semakin kebelanderang tahu kebelanderang? Kebablasen, saudara. Amin diganti Yahmin Orang mau ngomong Yahmin itu tidak salah kalau dikatakan Yahmin itu adalah kependekan dari Yahweh El Melek Ne'eman tidak salah itu sebuah kalimat tapi jangan menggantikan Amin orang menggantikan Amin karena dia tidak tahu bahwa dari Alef Memnun itu memiliki power yang luar biasa Haleluya diganti Sibaku Yah nah kalau ini saya tidak setuju, saudara karena memang tidak pernah ada Sibaku Yah itu apa bahkan itu kecenderungan model kayak bunyi-bunyi kayak bahasa Jepang begitu ya Sibaku Yah kan kayak orang Jepang bunyinya dan saya tidak melihat di kitab suci kita ada tulisan Sibaku Yah dimana enggak tahu, saudara kenapa? karena Haleluya itu punya power yang besar jadi semua mau diganti-ganti yang tidak tertulis dan itu sangat berbahaya saya tidak berani main spekulasi karena saya tidak ingin waktu saya mati dan buka mata ternyata di depan saya itu isinya api meluluk di depan, belakang, kiri, kanan semua api saya tidak mau seperti itu boro-boro dikelilingi api kita masuk mobil siang hari ditutup pintunya kacanya AC-nya dimatikan kita kelojotan enggak tahan apalagi di neraka dan itu bukan satu dua tahun tapi selama-lamanya dan saya tidak ingin menjebur masuk neraka jadi apa yang saya percayai apa yang saya pelajari saya paham saya bagikan kepada jemaat jadi percayakan saja bahwa saya memberikan pelajaran yang sehat untuk saudara haleluya ya boleh beri tepuk tangan dulu sempat ada orang yang ngomong begini sama saya emangnya cuman gerejanya Pak Lukas saja yang mau selamat kalau orang berkata begitu saudara mau jawab apa iya kalau ada orang dulu pernah ada orang yang bilang gini emangnya cuman Pak Lukas saja yang benar pengajarannya kalau saudara jawab bagaimana iya saya sempat ditanya loh sama salah satu pendeta saya enggak perlu sebut namanya dia bilang kalau Pak Lukas mengatakan bahwa orang yang tidak memanggil nama Yahweh itu tidak selamat berarti yang selamat Pak Lukas saya bilang iya berarti hanya pengajaran Pak Lukas saja yang benar iya lah kalau orang kan berharap oh ya enggak lah orang enggak dipercaya kok dicapaikan ke jemaat lah itulah jahat saudara kalau saya memberitakan saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan itu benar baru saya kasih untuk jemaat saya pun mempelajari dan kalau saya menemukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya saya mundur saudara-saudara saya dulu kan pernah cerita saya ikut mempelajari SNI ya toh tapi di sana ternyata ada pengajaran oh tokoh ini selamat tokoh itu selamat semua mas selamat katanya wah untuk apa dong pengorbanan Yeshua kalau begitu lebih baik saya mundur saudara-saudara kalau ditanya ini pembelajarannya apa oh anda belum sampai belum sampai bagaimana orang kita mau belajar kok belum sampai jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati melalui materi saya saudara-saudara tahu bagaimana isi hati saya saya ingin jemaat Bapak Yahweh yang Tuhan percayakan dalam kelompok kehilat Aleftau ini kita bisa ketemu lagi nanti di Syamayim kita bisa bertemu muka dengan muka haleluya dan saya melihat keadaan saudara bukan seperti sekarang yang tubuhnya tua rambutnya sudah memuti semua nanti di Syamayim kita akan diberi tubuh kemuliaan tubuh yang baru dan saya berani memastikan bahwa saudara dan saya kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai saat dia datang kembali saudara kita lanjut yang berikutnya yang keempat munculnya berita-berita yang simpang siur nah ini jangan tanya pada orang lain tapi bertanyalah pada yang bersangkutan apalagi kalau tanya pada orang yang benci atau pendidikannya rendah yang mudah emosi kurang ketahuan pasti akan dibumbui macam-macam dulu orang pernah menjelek-jelekkan saya karena saya memberi pengajaran tentang ember warna hijau dulu masih ingat gak berapa puluh tahun yang lalu ya orang bisa mengecek mengolok karena tidak ngalami lah saya ngalami kok bagaimana Tuhan memberkati kami dulu di kehilak yang lama yang ikut saya di pastori itu saya ingat dua puluh satu orang saudara jemaat waktu itu masih sedikit jemaat masih sedikit saya harus kasih makan mereka saudara pikir saya minta duit dari gereja tidak saya gak minta duit dari gereja ketika saya dalam kekurangan pun saya tidak pernah cerita kepada jemaat lalu saya katakan saudara saudara tolong doakan saya ya karena hari ini beras saya habis itu manjalo alus-alusan saudara saya gak pernah cerita hal seperti itu kepada jemaat kalau pernah saudara dengar cerita saya saudara boleh angkat tangan loh dulu Pak Lukas pernah ngomong sama saya saya berani kaur-kaur dari mimbar ini karena saya punya prinsip saya paling anti meminta apalagi kepada jemaat yang digembalakannya lah kalau pendetanya saja minta-minta lah bagaimana jemaatnya saudara yang ikut saya 21 orang tiap hari kasih makan tapi istri saya pernah ngomong sama saya Pak kok berasnya kok enggak pernah berkurang ya yang ngasih itu siapa jujur saya waktu itu sempat berpikir di otak saya ojojo sengai tantelan karena saya akui tantelan orangnya care dengan saya sudah seperti orang tua dan anak tapi saya otak saya juga kerja kalau tantelan yang ngasih beras apa mungkin dia tahu kalau tempat itu adalah tempat beras enggak bakal tahu tetapi faktanya beras saya diambilin tiap hari enggak habis-habis sutra padahal kasih makan 21 orang nah orang yang enggak ngalami yang mencemok dalam hati saya emang gue pikirin orang yang ngalami saya kok jadi kita sebagai anak-anak Tuhan terus belajar belajar dan terus belajar makanya kalau ada orang yang berdebat dengan jemaat alef tahu kalah berarti ya memang jemaat kepandainya di atas rata-rata jadi saudara-saudara sekali lagi munculnya berita yang simpang siur itu yang mengakibatkan perpecahan jadi kalau ada berita-berita miring jangan saudara-saudara tanya sama orang luar paham saudara-saudara tanyalah sama saya pakai sms juga boleh pakai whatsapp juga boleh orang saya di sms pasti tak jawab di whatsapp juga saya jawab atau saudara mau menemui saya tanya balukah saya mendengar pengajaran bapak begini betul atau tidak tanya sama saya tapi kalau tanya sama orang luar ya jadi runyam saudara-saudara sampai disini paham dan saya ingin jemaat Tuhan disini jemaat yang mau belajar amin saudara nemui saya gampang kok saya bukan gembala yang sulit ditemui karena memang ada gembala yang sulit ditemui kalau yang datang bawa mobil baru ditemui kalau yang datang naik sepeda apalagi jalan kaki cukup pengerja saja kalau saya bukan begitu saudara saya menyadari bahwa saudara itu adalah mahkota saya tanpa saudara saya tidak ada apa-apanya karena saya tahu yang namanya seorang gembala itu pasti ada jemaat kalau saya bisa membukakan pintu mobil untuk orang kaya saya pun harus bisa membukakan pintu mobil untuk jemaat lansia yang naik mobilnya susah itu konsep saya maka saya punya pelayanan satu paket saya melayani selesai sampai saya berdiri di belakang sana saya jabat tangan dan saudara tahu saat saya jabat tangan saya katakan Bapak Yahweh memberkati Bapak Yahweh memberkati itu bukan asal saya ngomong saya transferkan roh saya betul-betul saya katakan Bapak Yahweh memberkati walaupun ada orang yang tidak perlu orang usah jabat tangan seruntul gitu saja ya juga buat saya tidak masalah mungkin dia terburu-buru waktu juga bisa jadi selalu berpikir positif kalau tidak saya akan kok orang jabat tangan sama saya ya oh cocok benci sama saya repot kalau sudah menapsir-napsir begitu saudara walaupun saya menyadari orang jabat tangan itu kan macam-macam saudara ada yang tangannya halus ada yang tangannya kasar kayak amplas ada yang kalau jabat tangan cuma ditul gitu saja ada yang jabat tangan langsung tahu semua karakter-karakter orang itu langsung tahu kenapa karena saya belajar psikologi juga orang mempelajari psikologi kan tidak harus sekolah di universitas saudara saya belajar dari internet juga ada guru psikologi ya dari mulai jabat tangan dari orang menatap mata saya dari orang senyum itu langsung sudah kebaca semua tapi kan saya tidak perlu kauor-kauor tidak perlu langsung cukup untuk diri sendiri saja jadi sekali lagi saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan jika ada sesuatu bertanyalah kepada orang yang tepat kita lanjut yang berikutnya adanya iri hati nah kalau orang sudah iri itu arahnya sudah merusak mengganggu menteror bahkan kalau saudara lihat di dunia politik di Indonesia ada orang itu orang sudah bau tanah juga isinya kritik melulu saudara saya berpikir dalam hati ini orang bukannya priatin sudah bau tanah ngeritik saja Pak Jokowi yang sudah begitu hebat pelayanannya saja masih dikritik saudara saya justru angkat jempol dengan presiden kita sekalipun dionek kewong deso dionek kepelanyak pelanyak tapi pola pikirnya itu lebih inter dari presiden presiden sebelumnya ketegasannya pun melebihi seorang militer saya angkat jempol saudara tapi masih dikritik saya pikir dalam hati kadang-kadang jengkel juga saya bilang orang ini kok cepat-cepat mati saja kritik disini kritik padahal kalau dia dikasih jabatan boro-boro saudara dia pasti tidak akan bisa tapi memang dia kepandainya itu kritik jadi saya maklum seperti kalau karung isinya beras kalau di sobek keluarnya apa beras karung isinya kacang hijau di sobek keluarnya kacang hijau begitu juga orang kalau orang itu keluarnya kritikan kritikan berarti di dalam baik atau jahat jahat sudah kelihatan lah orang begini kok mau memerintah misalnya enggak bisa makanya saya katakan lebih baik diem gitu mambu lemah ribut nah ini jadi orang kalau iri hati itu selalu ngacok ganggu saudara orang kritik itu boleh tapi harus tunjukkan solusi misalnya nih misalnya saya mengkritik Pak Presiden Jokowi oh Pak Jokowi itu misalnya begini harusnya itu begini Pak nah harus ada solusinya jangan mengisinya mencemok oh mencacimaki mengkritik ahok juga begitu dikritik habis-habisan kasih dong jalan keluar bisa atau tidak saya melihat di Youtube banyak orang yang kecewa kenapa saya tadinya enggak berhok dalam hati saya kamu yang gelam digobloki kamu yang mau diintimidasi kalau saya enggak mau diintimidasi orang mengintimidasi malah tak tantang praktek rasa kesuen banyak orang yang kadangkala cuma beraninya mulut jujur saya dari dulu enggak pernah banyak kaur-kaur saya dulu kalau berantem enggak ribut mulutnya enggak pernah banyak orang kan kalau enggak suka ribut mulutnya saya enggak suka enggak bokol enggak usah orang kesuen enggak perlu saya kaur-kaur enggak begini ngancam-ngancam enggak mengancam-ngancam praktekkan saja jadi orang kalau sudah iri hati apapun yang ada di dalam hatinya itu buruk melulu suami bisa enggak terus-terusan bisa saja istri bisa enggak kritik suami terus-terusan bisa saja kasih dong jalan keluar jangan isinya mengkritik dok saudara-saudara kalau kita melihat di dalam kitab suci ada kata satu daging satu daging di dalam bahasa ibrani disebut dengan basar ihat nilai untuk kita adalah 13 dan angka 13 ini juga angka gemateria untuk kata kasih yang di dalam bahasa ibrani disebut ahafa ahafa itu nilainya 13 ihat itu juga nilainya 13 berapa banyak orang yang takut dengan angka 13 tapi saya katakan 13 itu sebetulnya angka istimewa tapi setan tidak suka sehingga setan bikin ulah supaya manusia menghindari angka 13 dan faktanya banyak orang yang takut dengan angka 13 rumah sakit di Indonesia mana ada angka 13 di sana tidak ada lift saja tingkat 13 tidak ada sekalipun kalau dihitung 13 tapi selalu dihindari 12 kemudian 12A 12B baru setelah itu 14 di lift begitu kenapa sih menghindari kita anak-anak Tuhan terus suka dengan angka 13 karena 13 itu angka unity angka kesatuan kata ehat itu juga 13 saudara-saudara dan ini adalah gambaran dari tubuh hamasyah yang bersatu padu di dalam satu ikatan damai sejahtera kemudian yang berikutnya coba kita baca sejenak di dalam kitab Ephesus pasal yang keempat Ephesus yang keempat ayat yang ketiga sambil berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera jadi dengan kata lain kesatuan adalah sebuah usaha yang namanya usaha itu ada korban waktu ada korban uang dan korban tenaga itu kesatuan coba saudara menjadi suami istri waktu pacaran keluar uang atau tidak untuk pacarnya keluar kecuali kalau yang matrik tidak keluar uang malah mintain uang terus nah ini contoh orang berpacaran punya tujuan supaya mereka ada dalam ikatan rumah tangga bukan cuan korban uang tapi korban tenaga saudara ngapeli pacarnya itu kan korban tenaga saudara-saudara kemudian juga korban waktu yang seharusnya santai di rumah saudara harus kunjungin pacar itu kan bukti bahwa kesatuan itu ada korban sama seperti yang disampaikan oleh rabbi saul ini dikatakan sambil berusaha ada usaha usaha apa memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera kalau tidak bisa kita bersatu saudara-saudara apa minta malekat yang menyatukan kita kalau malekat yang menyatukan kita itu caranya kasar saudara atau Tuhan yang menyatukan kita caranya bisa kasar yaitu apa muncul gunung meletus bencana aniaya itu baru ada kesatuan apakah kesatuan itu dibentuk harus melalui penderitaan dulu tidak perlu saudara saya semalam menyaksikan video di youtube tentang kekejaman nasi pada waktu ada di camp konsentrasi di Auschwitz di Polandia itu sangat mengerikan sekali bagaimana mereka dari orang tua anak-anak ibu yang sedang mengandung itu mengerikan saya berpikir koat ada orang yang kecem seperti begitu sampai sampai saya lihat si Hitler waktu hormat begini saya pikir ini orang seperti Charlie Chaplin berlagu ini membantai orang begitu banyak mereka dimasukkan ke dalam kamar gas bayangin ada jutaan orang itu dikumpulkan ada videonya hitam putih itu dipisah yang perempuan sendiri jalan perempuan sendiri yang laki-laki sendiri yang anak-anak sendiri bayangin model kayak Avram Kenan disuruh jalan sendiri saya bilang keceme luar biasa dan saya katakan ini benar-benar kekuatan setan sampai orang mati itu bertebaran dimana-mana yang disuruh ngambil orang Yahudi juga ditaruh di tempat apa bawa pasir itu ya waruin disitu mayat didorong kemudian dilemparin di lubang begitu banyak yang terlalu banyak diserok pakai bulldozer dilemparin ke situ saudara bayangkan bisa saja orang yang didorong itu adalah orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri saya katakan ini luar biasa kejamnya satu orang ini mending wajahnya bagus kayak Charlie Chaplin jelek culun lagi modelnya tapi belagu banget sampai banyak orang Yahudi yang mati jadi kesatuan itu akan terjadi tidak perlu dipaksa oleh keadaan yang berikutnya saudara janganlah melihat perbedaan tapi kesamaan di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat dan kita membaca di ayat yang kelima dikatakan satu Tuhan satu iman satu baptisan satu Tuhan Tuhan kita siapa saudara Bapak Yahweh Bapak Yahweh turun ke dunia ini dalam wujud manusia yaitu Yeshua Hamasyah dan dikatakan satu iman iman kita itu bukan melalui kitab suci yang lain tetapi kitab Tuhan Rit Hadassah dan dikatakan satu baptisan kita harus baptis dalam nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasyah dan Roh Gudus maka disitulah jaminan keselamatan itu ada makanya saya sangat senang sekali sekalipun satu orang minta dibaptis saya akan baptis karena itu menyangkut keselamatan saudara-saudara banyak gembala yang kadang-kala kalau ada baptisan dikatakan oh ya nanti tunggu ya sampai pengumuman tiba dikumpulin dulu gak mau capek saudara saya berpikir kalau misalnya sebelum dibaptis orangnya mati berani gak gembala ini bertanggung jawab saya rasa gak berani dikumpulin dulu kalau saya katakan tidak satu orang jam berapapun selama kolam baptisan ada air kita baptis kalau ternyata tidak ada satu orang saya jeburkan di kamar mandi saudara yang penting dibaptis ini menyangkut keselamatan kemudian yang terakhir ingatlah bahwa roh perpecahan yang sedang bekerja dengan hebat justru dipicu oleh orang-orang yang katanya rohani kalau saudara membaca di dalam kitab Yehuda atau kitab Judas di ayat yang ke 17 sampai ayat 19 saya bacakan untuk saudara namun kamu yang terkasih ingatlah perkataan yang telah dikatakan sebelumnya oleh para rasul Tuhan kita Yesu Hamasyah sebab mereka terus berkata kepadamu bahwa padat zaman akhir akan ada para pencemo yang muncul berdasarkan keinginan kefasikan diri mereka sendiri mereka ini adalah orang-orang yang jiwani yang menyebabkan perpecahan karena tidak memiliki roh jadi disini kita harus bisa membedakan kalau ada orang yang berusaha untuk memecah belah jemaat kita saudara harus bisa menolaknya saya menjadikan jemaat ini dalam bentuk kekeluargaan bukan bentuk organisasi makanya saya tidak mau dipanggil Pak Pendeta saya lebih suka dipanggil dengan panggilan keluarga seperti misalnya Papi atau Pak Lukas atau Koh Lukas atau hanya Lukas saja itu saya lebih sejahtera daripada Pak Pendeta Lukas saya tidak sejahtera terus terang karena itu simbol dari organisasi tapi kalau panggilan-panggilan yang sebut tadi adalah panggilan keluarga dan saya suka itu karena Yeshua juga seperti itu saudara Yeshua ngajarin kita memanggil sang pencipta saja dengan panggilan Bapak itu panggilan keluarga jadi saya ingin jemaat Bapak Yahweh di tempat ini tetap kita bersatu jikalau ada orang yang berusaha untuk memecah belah saudara harus bisa menapisnya karena saya percaya kita kelak akan kembali kumpul di Syamayim bersama dengan Bapak Yahweh sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya Bapak